hai assalamualaikum teman-teman balik lagi di channel YouTube aku Kartika Adam gimana kabar teman-teman baik-baik semua sehat-sehat lama bulan puasa ini apakah sama kayak aku pipinya makin cabai apa gimana hehehe Nah kali ini aku mau bikin makeup tutorial tetap terlihat fresh selama bulan puasa Nah untuk produk pertama yang aku pakai itu aku pakai primer primer dari Maybelline for eraser Maybelline baby skin for eraser itulah pokoknya namanya ya Nah itu aku pakai di sekitar pipi dan pori-pori wajah yang terlihat lebih besar ya dan itu primer aku udah mau habis cara pakenya seperti biasa diputer-puter biar si primer itu masuk ke pori-pori dan tertutupi jadi kulitnya rata nah ini aku lagi pakai lip balm yang ada warnanya sedikit kalau aku ngeliat lupa aku kayaknya pucat banget lalu selanjutnya aku pakai foundation dari L'Oreal yang itulah tadi ada namanya kan ya untuk warna foundationnya nanti aku tulis di description box ya teman-teman ini aku pakenya polos sedikit aja tipis-tipis aja cuman buat meratakan warna kulit aja soalnya nggak mau terlalu terlihat tempul jadi dipakainya tipis-tipis aja tapi kalau kalian mau pakenya tebel-tebel boleh Nah selanjutnya itu aku pakai concealer dari Maybelline fit me aku pakai ini juga sedikit banget cuman buat biar tampilan bawah matanya itu nggak terlalu gelap agak sedikit terang makanya aku pakai sedikit aja sekalian sama di kelopak lipat matanya pakein juga buat nanti pas pakai eyeshadow tuh jadi bisnya juta kita pakai powder yang aku pakai powder dari Pons BB powder aku suka banget nih bedak ini cuman aku nggak suka sama apa namanya kemasannya aja karena ribet gitu harus pakai tangan kayaknya ribet aja gitu kayak berantakan terus aku pakenya pakai kuas yang kecil biar lebih presisi jadi rata ke seluruh bagian wajah jangan lupa di kelopak matanya juga kita pakai powder buat nge-set concealer yang tadi nah ini nih aku yang enggak sukanya kau terakhir habis pakai itu harus tepuk-tepuk tangan kayak gitu lalu ini aku pakai blush on dari City Color Bimet Blush jadi warnanya tuh agak-agak mau pink agak ungu sedikit ya lumayan bikin segera di wajah nah ini aku pakainya selain di pipi juga aku tambahin ke hidung biar pesannya lebih seger dan fresh biar kayak anak muda jadi kalau pakai blush aku itu senengnya emang agak banyak tapi semua balik lagi ke selera ya lalu untuk eyeshadownya aku masih pakai blush yang tadi pakai blush on yang tadi aku pakaian mata jadi warnanya biar seneng nah ini aku pakai cuma di sekitar kopak mata aja jadi aku untuk look kali ini enggak terlalu pakai enggak terlalu banyak pakai warna eyeshadownya juga cuma dari blush on terus kita pakaiin aja jangan lupa di bagian bawah matanya juga dipakaiin biar seimbang nah ini untuk bagian tengahnya Oh bagian ini apa namanya belek artis untuk bagian belek artisnya aku pakai dari pond splitter powder kalau nggak salah namanya nanti aku tulis di description box dia warga warnanya agak-agak ungu gitu sekalian aku pakai juga di bagian tengah kelobat mata masih pakai yang tadi pakai pond glitter powder pakai juga di mata sebelahnya lagi ini aku pakai warna glitter ini biar matanya lebih terlihat seger dan hidup gitu jadi enggak terlalu polos aja biar kelihatannya seger kita kan biasanya kalau lagi bulan kuasa gini kan kelihatannya kucok ya kurang semangat gitu makanya pakai warna-warna seger gini biar muka kita juga kelihatannya ikutnya seger selanjutnya enggak boleh ketinggalan itu pakai highlighter tuh highlighternya aku pakai dari beauty creation yang skandales glow kita pakein aja di tempat-tempat seperti biasa untuk pakai highlighter ini warnanya aku kalau nggak salah pakai yang agak-agak kayak same paint gitu nah jangan lupa aku ratain lagi itu pakai kuas bekas blush on tadi biar nggak terlalu patah gitu antara blush on sama highlighternya lalu untuk eyeliner aku pakai dari Maybelline yang hyper gloss jadi dia itu kuasnya tipis banget jadi cocok banget buat yang nggak mau pakai eyeliner terlalu kelihatannya tebel ini cocok banget dan ini aku pakai eyeliner cuman di ujung matanya aja biar agak sedikit kelihatan matanya aja gitu soalnya mata aku kalau aku pakai eyeliner terlalu tebel itu kurang cocok jadi kelihatannya kayak abis gitu kelopak matanya dan ini aku jepit dulu bulu mata karena bulu mata aku tuh pendek enggak terlalu panjang terus lurus gitu jigri gitu jadi kalau pakai jepit bulu mata itu harus sedikit lebih banyak effortnya lanjut pakai ini aku pakai face mist dari pixie buat nge-set semuanya biar nggak terlalu kelihatan dengan dempul dan powdery banget terus biasalah kita kipas-kipas dulu biar kering sambil nonton handphone lalu selanjutnya aku pakai maskara dari Wardah jadi maskara ini lumayan bagus cukup bisa menahan bulu mata aku yang ya yang lumayan tipis dan pendek ini nah step terakhir itu aku pakai lipstick lipstick yang pertama itu aku pakai dari pixie yang made in love warnanya ginger ale jadi dia warnanya cantik banget emang kayak kelihatannya pucat tapi dia bagus banget kalau diombre tapi disini aku nggak ombre jadi aku cuman pakai pixie yang tadi sama pakai lip gloss dari Wardah yang wondershine yang warnanya ada warnanya sedikit yang agak-agak pink tapi nggak terlalu nambahin warna tapi cukup bikin kelihatan fresh nah ini dia teman-teman hasilnya gimana semoga hasilnya lumayan bagus ya lumayan bikin fresh selama bulan puasa yang penting kita tetap kelihatan fresh seger selama bulan puasa ini Oke jangan lupa di like videonya jangan lupa di subscribe terima kasih juga udah nonton semua video aku sampai selesai Oke sampai ketemu di video aku berikutnya dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah yo un on segapa yo shopping yo yo 3 ah yo yo